Halo kofren, pada soal ini terdapat 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan A, buatlah tabel frekuensi dengan panjang kelas interval 5. Maka kita membuat tabel ini untuk menjawab pertanyaan A, yaitu ada kelas ke, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena untuk panjang interval kelas, itu adalah 5, maka dimulai, dilatur kecilnya 31, maka dari 31 sampai dengan 35, 36 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 45, 46 sampai dengan, yaitu 50, dan 51 sampai dengan 55. Untuk tanda hitung, kita mulai, yaitu disini, menurun ya kofren. 31 berarti disini, kemudian ada 32 berarti disini, kemudian ada 35 berarti disini, berikutnya ada 36, kemudian 38, 39, 35, 37, 35, kemudian 36, 40, 40, kemudian 41, 42, 42, ada 40, kemudian 43, 44, 43, 42, 43, 43, 42, 44, 44, 42, 42, 42, 40, kemudian ada 41, kemudian disini, ada 43, 41, 45, 47, 48, 45, 49, kemudian ada 47, ada 50, kemudian ada 54, 52, dan 53, berarti disini ada 5, kemudian ada 9, ada 18, 5, dan ini adalah 3. Jadi, ini tabel untuk jawaban A ya kofren, kemudian untuk menjawab pertanyaan B, yaitu kita buat tabel, dimana disini, untuk hitunglah min, min itu adalah rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai dengan N, FI dikali XI, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu disini adalah FI, untuk XI, dan disini adalah FI, dikalikan dengan XI, XI adalah titik tengah, maka antara 31 sampai dengan 35, untuk menutupkan titik tengah, berarti 31 ditambah dengan 35, hasilnya adalah 66 dibagi dengan 2, maka disini 33, dengan cara yang sama, maka diperoleh selanjutnya 38, kemudian ada 43, 48, dan ada 53, FI dikali XI, frekuensi disini adalah FI, maka disini 5 dikalikan dengan 33, hasilnya adalah 165, 9 dikalikan dengan 38, hasilnya adalah 342, dengan cara yang sama, maka diperoleh disini 774, kemudian disini diperoleh yaitu 240, berikutnya yaitu, 159, maka dari sini untuk, sigma, FI dikali dengan XI, itu sama dengan, 1000, yaitu, 680, sehingga dari sini untuk mencoba pertanyaan B, berarti X bar itu sama dengan, yaitu disini adalah, 1680, dibagi dengan untuk sigma, FI nya disini berarti, untuk sigma, FI itu sama dengan, adalah 40, jadi kita bagi dengan 40, hasilnya sama dengan 42, jadi, min data tersebut adalah 42, berikutnya, untuk menjawab pertanyaan C, sebelumnya dari soal A, kita sudah mengetahui, XI atau titik tengahnya, dari tabel tersebut, yaitu untuk berat batannya, kita sudah menentukan nilai titik tengah, untuk menentukan, yaitu data bentuk poligon, yaitu disini, kita akan mencari nilai titik tengah, pada masing-masing kelas, dan disini, sudah kita tentukan, kemudian titik tengah ini, akan mewakili nilai untuk setiap rentang kelas, dan dari sini, maka untuk poligon, berarti disini, kita gambarkan untuk, XI nya atau titik tengahnya, disini adalah berarti, untuk sumbu pendatarnya, disini untuk berat badan, yaitu satuannya dalam kilogram, kemudian disini, untuk sumbu tegaknya, itu adalah frekuensi, yang pertama disini, berarti yaitu, untuk, XI atau titik tengahnya 33, dan untuk frekuensinya 5, berarti disini, selanjutnya, titik tengah 38, frekuensi 9, titik tengah 43, frekuensinya 18, dan titik tengah 48, frekuensinya adalah 5, dan titik tengah 53, frekuensinya adalah 3, kemudian, untuk poligon, kita hubungkan, yaitu dari sini, cofren, dimulai dari sini, kemudian lanjut, kita hubungkan disini, sampai dengan, yang terakhir disini, kita hubungkan, dan dari sini, berarti ke sini, jadi, ini yang dinamakan, yaitu, poligon frekuensi, pada diagram yang sama, sampai jumpa di soal berikutnya, sampai jumpa di soal berikutnya, selamat menikmati